Nah, kita sudah melihat bagaimana teknik makan basuh yang berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Dimana bu Vita makan tidak pakai campuran yang lain. Hanya yang kuahnya sendiri dengan daun, apa itu? Daun apa namanya? Sawi. Sawi sama seletri. Seletri. Dengan mentok basuhnya. Sementara lontongnya dimakan sendiri. Tidak dicampur. Demikian juga sambal dan lontongnya juga dimakan sendiri. Tidak dicampur. Oleh karena bisa mengurangi rasa nikmat dari kuahnya yang guris sekali. Berbeda dengan cara makan yang di sebelahnya semuanya dicampur menjadi satu. Sehingga nanti cita rasanya tentu berbeda. Katanya bu Vita sebagai apa? Gado-gado. Wah, kita lihat apakah lontongnya ini juga akan dicampur. Nah, kita nikmat ini dulu. Sehingga kita bisa merasakan cita rasa sedapnya bakso sol. Luar biasa. Sambalnya ternyata juga istimewa. Disebut sebagai maut. karena pedas. Jadi, biji cabainya betul-betul pedas. Luar biasa. Ini terlimat. Oh, lala. Hmm, cara mengunyahnya betul-betul menikmati dari bakso solonya. Tanda wawak giginya masih utuh. Apakah yang disebelahnya juga demikian nanti? Iginya masih utuh. Sehingga makan dengan penuh kenikmatan dengan kunyah sampai halus, lembut. Kita saksikan. terima kasih. Tiba-tiba. Teh! Tiba-tiba. Puh. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Terima kasih.